Sobat corong ai di dimanapun kalian berada, berita terbaru dan paling gres menyatakan, PT. PAL Indonesia menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kapal selam lokal yang 100% buatan Indonesia. Hal ini disampaikan PT. PAL melalui akun media sosialnya usai mendapat suntikan modal dari pemerintah sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. PT. PAL Indonesia mendapat penyertaan modal negara APBN 2021 oleh Kemenkeu sebesar 1,28 triliun rupiah. Tambahan modal dalam jumlah besar itu mendorong tekad PT. PAL untuk melakukan peningkatan pada kemampuan produksi, SDM dan fasilitas. Pengelolaan dana modal tersebut juga akan difokuskan pada pembangunan kapal selam produksi asli Indonesia sendiri. Sebelumnya, PT. PAL memang sudah punya fokus dalam membuat kapal selam namun skema produksinya masih joint section. Dengan tambahan modal yang ada, PT. PAL ingin mengubah skema produksi menjadi whole local production, yang berarti akan diproduksi oleh tangan-tangan terampil bangsa Indonesia sendiri. Jika PT. PAL bisa memproduksi kapal selam sendiri, diharapkan ketergantungan akan industri alutsista luar negeri bisa dikurangi. Direktur utama PT. PAL Indonesia Persero, Kak Harudin Jenot juga menjelaskan terkait peningkatan produksi yang dimaksud, yakni fasilitas produksi akan dilengkapi. PT. PAL Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan DSME dengan membuat kapal selam pertama buatan dalam negeri. Kapal selam tersebut merupakan jenis diesel elektrik U209400 Changbogo kelas. Kapal selam ini dikenal dengan nama kapal selam Alugoro dan diresmikan pada tanggal 11 April tahun 2019 lalu. Pembuatan Alugoro bekerjasama dengan negara Korea Selatan. Dengan adanya pengalaman membuat Alugoro, bukan tidak mungkin kedepannya PT. PAL Indonesia bisa mewujudkan keinginan untuk membuat kapal selam yang 100% buatan Indonesia sendiri. Kawan-kawan corong AID, dengan kemandirian anak bangsa dalam membuat kapal selam sendiri tentu saja akan menjadi kebanggan kita sebagai rakyat yang mencintai negerinya. Dan semakin menambah rasa optimis untuk menjadikan negara kita jadi negara yang disegani dunia. Demikian sahabat sekalian informasi perkembangan produksi Alutsista yang bisa kami sampaikan. Apabila admin ada salah kata dalam menyuguhkan informasi ini, admin minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang baru singgah di channel ini, silakan dukung kami dengan cara berikan like and subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan menjadi saluran utama pemersatu bangsa. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!